Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini, saya akan mentutorialkan cara membayar tagihan listrik PLN melalui aplikasi Permata Mobile X. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Permata Mobile X-nya. Pertama, kita lakukan login dulu ya atau masuk. Nah, setelah kalian berada di aplikasi Permata Mobile X, pastikan kalian sudah mempunyai saldo dulu ya. Di sini saya mempunyai saldo Rp. 206.000 saja. Nah, untuk melakukan pembayaran tagihan PLN, kita klik bayar tagihan di sini ya. Pada bagian bawah di sini, bayar tagihan. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di bagian kebutuhan, di sini ada tagihan PLN, ada juga tagihan air. Nah, ini khusus untuk yang PLN, pasca bayar ya, atau PLN yang bukan token listrik. Kalian klik tagihan PLN. Di bagian atas, kita masukkan ID pelanggan PLN-nya. Setelah itu, akan muncul nama pelanggan PLN. Ya, pastikan namanya sudah benar. Lalu kita klik lanjut. Sumber dana dari saldo rekening Permata Mii. Kita klik lanjut lagi. Kamu akan membayar sebesar Rp. 159.130. Terus, biaya transaksi Rp. 3.000. Ke PLN pasca bayar atas nama dari Permata Mii. Total bayar, ya itu segitu ya, total bayarnya. Lalu, ada periode ya, periode bulan Mei 2024. Oke, sudah. Kita klik konfirmasi pembayaran. Oke, pembayaran kamu berhasil. Barusan sudah ada notifikasi dari Permata Mobile X. Kamu dapat Permata Point. Ya, ini setelah kita melakukan pembayaran tagihan ya. Kita akan mendapatkan Permata Point. Pembayaran tagihan PLN berhasil. Ya, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Terus, dapat email juga dari Permata Mobile X. Terima kasih Anda telah menggunakan fasilitas. Oke, ya. Nah, untuk setruknya, kita bisa klik bagikan resi di sini. Kita bisa bagikan resinya itu ke WhatsApp ya. Kita bisa kirim ke WhatsApp sendiri. Contohnya ini. Nah, ini adalah resinya ya, teman-teman. Oke. Ini bukti pembayaran dari Permata Bank. Sebesar Rp159.000. Ditambahkan dengan biaya admin Rp3.000. Jadi, total tagihannya adalah Rp162.000 ya. Saya membayar Rp162.000. Nama, terus nomor akun. Sudah ya, ini sudah berhasil. Sampai di sini saja sudah selesai. Kita bisa klik selesai di sini. Nah, sekarang saldo saya sudah berkurang ya. Menjadi Rp43.000. Dan pembayaran PLN pun sudah selesai dan berhasil. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.